Ba-da-bing, ba-da-boo! Gara-gara corona, semoga ini gak mematahkan semangat kita untuk menjadi lebih baik di tahun 2021 Anyways, hari ini aku mau melanjutin cerita Jadi, kalian tau kan sebelum ini aku cerita tentang sekolah tertua dan misteri-misteri dibaliknya Kalau ada yang belum nonton, kalian bisa check di bawah ini Nah, disitu aku menceritakan banyak banget kisah-kisah misteri Yang mana banyak terjadi di sekolah yang lumayan terkenal dan udah tua banget Salah satu sekolah tertua di Indonesia ya Nah, abis aku upload cerita itu, banyak banget yang upload aku di TikTok Kebanyakan dari mereka adalah alumna dari sekolah tersebut Ada beberapa yang masih sekolah di sana, ada yang udah lulus Dan ada juga salah satunya adalah teman aku sendiri, teman satu kelas aku sendiri dulu Waktu aku masih di sekolah tersebut Nah, karena dari banyaknya cerita yang diceritakan sama teman-teman aku Sama anak-anak yang udah lulus dari sekolah itu Akhirnya aku berinisiatif untuk bikin part 2 Sebenernya aku di approach-nya itu pas selesai filming sih Jadi, pas udah di pertengahan edit, tiba-tiba banyak yang approach aku kayak gitu Jadi aku mikir, yaudahlah aku bikin part 2-nya aja Jadi gak mau basa-basi lagi, kita langsung aja ya Cerita kali ini aku mau lebih fokus ke salah satu ekstra kulikuler Dimana ekstra kulikuler itu termasuk salah ekskul yang menjunjung nama baik sekolah ini Salah satu ekskul yang dibanggakan di sekolah ini yaitu Marsing Brush Mungkin kalian banyak taunya Marsing Band Jadi Marsing Band, Marsing Brush mereka agak similar, mereka sama Tapi yang membedakan dari Marsing Brush sama Marsing Band itu adalah Marsing Brush itu base alat musik yang mereka main Kebanyakan adalah alat musik tiup atau horn Nah, sebagai salah satu ekskul yang dibanggakan di sekolah tersebut Pastinya sekolah ini sering banget mengharumkan nama sekolahnya Dengan cara mengikuti berbagai kompetisi Salah satunya yang pernah aku sebut di video sebelumnya adalah GPMB atau Grand Prix Marsing Band Jadi Grand Prix Marsing Band ini tuh kompetisi yang diadakan setiap tahun Tapi entah kenapa sekolah ini tuh ikutnya setiap 2 tahun sekali Mungkin biar lebih maksimal ya Lebih hatam lah kalau sebelum mereka kompetisi Jadi dari lagu-lagunya, dari gerakan-gerakannya Supaya mereka jadi Nah, cerita yang pertama ini terjadi tepat saat kompetisi sedang berlangsung Jadi kompetisi GPMB ini tuh berlangsung selama 2 hari Hari pertama dan hari kedua Karena 2 hari, maka semua anggota dari Marsing Brice ini Harus nginep di sekolah Supaya lebih gampang mungkin di absennya Jadi nggak ada yang telat-telat Nggak ada yang Aduh nih malah jam segini masih belum datang Aduh jam segini masih ada yang ketinggalan alat lah Inilah, itulah Jadi semua alat dan anggota-anggotanya semuanya harus nginep di sekolah Cerita yang pertama ini terjadi saat kompetisi GPMB sedang berlangsung Dimana lagi nginep di sekolah Peraturan kalau nginep di sekolah adalah Kalau kalian mau ke toilet, harus ajak temen Harus ajak temen Itu peraturan paling mendasar di sekolah tersebut Selalu bawa temen sebelum ke toilet setelah jam 6 sore Nah, anak ini tuh lagi tengah-tengah tidur Terus dia kebangun dan dia pengen pipis Tapi dia nggak enak membangunin temennya Padahal mereka sebelumnya udah janji Nanti kalau mereka mau ke toilet harus bangunin satu sama lain Akhirnya anak itu pergi ke toilet sendiri Dia masuk ke dalam toilet Dia pipis Setelah pipis dia buka Eh, kok ada suster cuci tangan? Padahal sebelumnya dia nggak denger ada orang masuk ke toilet Dan ada orang buka keran Kan kalian kalau buka keran pasti kedengeran doang suaranya Terus dia ingat, ini kan udah malem Suster tuh pasti udah di biaranya semua Udah di tempatnya mereka semua Dan ngapain suster jauh-jauh ke toilet sekolah Cuma buat cuci tangan Di sana kan ada toilet juga Akhirnya anak ini nyibrit dan balik ke aula Masuk ke dalam sleeping bagnya dan tidur Tapi namanya kita manusia, kita sering kilaf Anak ini ide dia yang mau ngintip dari sleeping bagnya dia Pas dia ngintip dari sleeping bagnya dia Dia lihat ke arah pintu aula Dan suster tersebut sedang mengintip kembali ke arahnya Mungkin aku akan lebih suka ceritanya Kalau misalnya dia lirik-lirikan sama gebetan ya Tapi sayangnya dia lirik-lirikan sama suster ya Yang kita tahu adalah bukan suster Dimana kita tahu kalau suster itu tidak menapakan kakinya di lantai Cerita ini aku dapetin dari temen aku Waktu aku selama di sekolah itu Tapi ada dua versi ternyata ceritanya Versi yang kedua dimana Backgroundnya juga masih lagi nginep sebelum GPMB Atau GPMB Kita biasanya ngomong GPMB Kita mendingan ngomong GPMB aja kalian Ya posisinya lagi di tengah-tengah GPMB Dimana mereka harus nginep di sekolah Si anak yang bernama C ini Dia lagi patroli Jadi sebelum tidur Kayak mereka cek-cekin belum pada tidur semua belum Lengkap gak anak-anaknya 1, 2, 3, ada semua gak Dan itu posisinya jam 11 malam Tiba-tiba si anak C ini dia kemelit pipis Akhirnya si C ini pergi ke toilet Dan ternyata toiletnya udah dikunci Karena toiletnya udah dikunci Akhirnya anak itu mau cari ke toilet yang lain Tapi baru beberapa langkah Dia meninggalkan toilet tersebut Tiba-tiba dia denger ada suara orang Cuki tangan di dalam toilet tersebut Terus dia mikir Kok bisa sih ada orang di dalam toilet yang terkunci? Akhirnya dia memutuskan untuk ngintip Dari celah-celah pintu Kalian tau kan kalo di video sebelumnya Aku cerita kalo misalnya nih Toilet tuh emang gede banget Dan pintunya tuh juga yang double door Dimana dibuka langsung kaca segede-gede gaban Akhirnya dia berinisiatif untuk ngintip dari lubang celah-celah pintunya tersebut Untuk liat mungkin dari refleksi cermin Bisa keliatan ada siapa sih di dalam Nyalinnya gede juga ya Akhirnya si anak ini yang penasaran Dia ngintip Dan dia gak liat apa-apa Selain warna merah Ini sebenernya kejadian horror yang sebenernya konyol juga ya Kalian bisa hindarin gitu loh Ngapain sih penasaran-penasaran Aku tau emang penasaran tuh adalah Sebagian dari genetik kita sebagai manusia Cuma kalo udah malem Udah tau sekolah itu banyak setannya Banyak yang keluar-keluar Banyak yang Daripada sekalinya kamu kepo Kamu penasaran Kamu pengen tau Dan berujung takut Mendingan gak usah deh Mendingan balik aja udah Lanjut Ini kisah ketiga Ini kisah lumayan terkenal Waktu aku jamannya masih di MB Ini posisinya temen aku anak MB juga Sebut aja namanya R ya Jadi dia cerita Kalo salah satu staffnya Dimana adalah staff peralatan Tuh kena ganggu Jadi posisinya MB di sekolah ini tuh Kalo misalnya kalian abis latihan di sekolah Alat itu ada yang dibawa pulang Dan ada juga yang ditaruh di sekolah Terus si KKE ini Yang mana adalah salah satu staff peralatan Dia tuh yang ngedata Jadi setiap alat yang keluar dari gudang Setiap alat yang masuk gudang Dia tuh data Dia catat apa aja posisinya Dan posisinya setelah latihan hari itu Semua alat sudah masuk ke dalam gudang Dan dikunci Setelah itu dia pulang Dia pulang yang paling terakhir Dan oh iya Salah satu piece of information Yang sangat penting adalah Dia satu-satunya staff yang punya kunci Ke gudang Dan keesokan harinya Si kakak tersebut Jalan nih Tikit-kitik ke sekolah Dan dia lihat Di aula SMP Ada satu alat Yang masih ngejongrok Yang masih ada disitu Belum dimasukin ke dalam gudang Padahal dia yakin banget Semuanya udah masuk ke dalam gudang Karena yang keluar apa aja dia udah data Pas masuk apa aja dia udah data Termasuk alat-alat yang dibawa pulang Dia pun udah data semuanya Dan alat ini Pas dia cek nomernya Adalah alat yang seharusnya masuk ke dalam gudang Positive thinking aja ya Mungkin setannya juga pengen main di MB Pengen eksis juga Pengen belajar musik Karena mau pinter gak cuma manusia Setan pun juga mau Ada lagi nih Kisah dari anak MB Kita sebut aja namanya T ya Jadi si T ini posisinya Baru aja selesai latihan MB Hari Sabtu Terus dia masih ngasoh-ngasoh di sekolah Terus abis evaluasi Dia masih ngobrol-ngobrol sama temen-temannya Terus menjelang jam 6 sore Temennya dia udah banyak yang balik nih Tapi si T ini sama satu temennya Masih di sekolah nih Masih mendablek ya Masih ngobrol-ngobrol Dan akhirnya mereka mikir Udah yuk ke kantor pos aja Kita cari makan Mereka jalan lah ke kantor pos Makan-makan-makan Balik lagi ke sekolah Itu posisinya udah jam setengah 7 malam Mereka balik lagi ke sekolah Karena pas mereka makan tadi Tasnya mereka tinggal di sekolah Pas mereka masuk dari pintu utama sekolah Mereka lihat tuh Di depan perpustakaan Masih ada Dua anak horn Yang gak tau mungkin belum pulang Nunggu dijemput atau gimana Satu lagi cuci tangan Yang satunya lagi Lagi duduk Terus dia sama temennya ini Cuek aja kan Jalan Ngelewatin dua anak horn itu By the way Anak horn itu berarti Anak yang megang alat musik piup ya Nah terus Pas mereka udah ngelewatin Anak-anak horn itu Mereka ngintip-ngintip ke belakang Ngeliat lagi Dan ternyata Dua anak itu udah gak ada lagi Di tempat mereka sebelumnya Terus akhirnya Si Tia ini ngomong sama temennya Ambil tas aja yuk Langsung balik Yuk cabut-cabut Mereka akhirnya Ngibrit Mereka ngambil tas mereka Dan mereka cabut Mereka cari Pak Satpam Dan Pak Satpam di luar Udah ngeliatin mereka Dan ketawa Dan Pak Satpam tuh udah bilang Iya Saya sudah liat dari luar Saya makanya tau Pas kalian masuk Saya tungguin aja Sampai kalian keluar Takutnya kenapa-napa Dan cerita yang terakhir Ini gak bersangkutan sama MB Ini aku dapet dari temen aku sendiri Temen satu kelasku sendiri Jadi posisinya dia liat tiktok aku Dan dia approach aku Lewat DM Terus dia bilang Lo inget gak Yang pintu kebuka sendiri Kebuka sendiri Itu sekolah ya Saking pintu sering ngebuka-tutup Ngebuka-tutup sendiri Tahu-tahu sampai gak hafal Yang kejadian yang mana Jadi initially Apa yang terjadi adalah Posisinya tuh lagi pelajaran Aku lupa banget pelajaran apa Di kelas tuh kita lagi tenang nih Lagi ngerjain soal Tiba-tiba pintu kebuka sendiri Dan posisi kebukanya juga yang Terus kita satu kelas Isi 36 anak Ngeliatin ke arah pintu Kita kayaknya gak ada yang takut ya Waktu itu Tapi kayak kita bingung aja Kok kebuka sendiri pintunya Dan guru yang ngajar Waktu saat itu Buru-buru ke pintu Dan nutup pintu Gak Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Justru cara lo ngomong Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Itu yang malah bikin gue mikir Jangan-jangan ada apa-apa nih Dan ngomong-ngomong Itu bukan hal yang baru Buat sekolah ini Dimana pintu dibuka-tutup Buka-tutup Tengah pelajaran sendiri Jadi gak cuma kelas aku doang Kelas-kelas temenku yang lain juga Sering banget dikerjain Kayak gitu Jadi itu udah kayak Kita udah kayak biasa aja Ups tunggu dulu Kalian pikir itu yang terakhir I'm saving the best for the last Jadi cerita yang terakhir ini Dikirimin dari salah satu Followers aku di TikTok Dia cerita tentang pengalaman Seorang guru di sekolah tersebut Kita sebut aja Buge ya Buge ini aku inget banget Dulu waktu aku masih sekolah disana Dia tuh guru religiositas Terus yang aku inget tuh Rumahnya dia tuh jauh Jadi dia harus berangkat Bener-bener pagi-pagi buta Sekitar jam 6 Dia udah sampai di sekolah Nah Waktu itu dia lagi jalan nih Mau ke ruang guru Mau taruh barang-barangnya Dia naik tangga Dari lantai 1 Tuk, 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 tuk Naik ke lantai 2 Karena SMA-nya tuh ada di lantai 2 Tapi pas dia jalan Dia denger suara berisik banget Dari lantai 3 Terus dia kayak Wah mungkin banyak murid yang udah dateng Karena guru-guru muda di sekolah itu tuh Mereka suka gaul sama murid gitu loh Kayak mereka suka nyapa Suka kayak ngobrol bareng Gosip bareng Akhirnya dia buru-buru masuk ke ruang guru Dia taruh barang-barangnya Terus dia naik ke lantai 3 Terus dia liat Kalo lantai 3 tuh semuanya kosong Lampu masih gelap Aula pun ketutup Terus kayak ga ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Dia jalan di lorong Dia liat Liat Ga ada tanda-tanda kehadiran murid sama sekali Terus waktu dia udah lewatin Aula lantai 3 Dia denger ada samar-samar suara ketawa Dia lewatin lagi Aula tersebut Ga ada suara apa-apa Ga ada kayak suara orang jalan kaki Atau Suara orang ngobrol Atau suara orang bergerak Ataupun tanda-tanda Ada orang di dalam tuh ga ada Akhirnya dia Hah yaudahlah Turun aja dulu Dia baru turun Kedengeran suara ketawa Kok aku takut sih Tiba-tiba si Buge ini inget Yang punya kunci-kunci kan cuma guru Kalo ada suara ketawa murid di dalam aula Gimana caranya murid bisa masuk ke dalam aula Akhirnya Buge itu teriak Siapapun yang ada di dalam sana Tolong keluar Ini bukan tempat kamu Tiba-tiba langsung hening Kecuali satu suara Buge langsung lari ke atas Dia buka aula tersebut dengan kuncinya Dia liat kalo aula itu gelap total Dia nyalain lampunya Aula itu kosong Dia matiin lagi lampunya Dia tutup aulanya dan dia kunci Lalu dia menuruni anak tangga Dia dengar lagi ketawa Dan denger-dengar nih sekolah ini Baru-baru ini lagi direnovasi Dimana bangunan SMA dan SMP TKSD Aku ga tau persisnya dimana Itu banyak yang dirubuhin dan dibikin bangunan baru Salah satunya adalah kelasnya si Farah tersebut Dan kayaknya Farah ini marah ya Karena tempat tinggalnya itu di obrak abrik Dia bikin perangai Buka tutup pintu Terus dia bikin peribut Tiba-tiba ada suara orang lari-lari di hallway Itu gimana ceritanya aku pun ga tau Terus yang agak-agak ngakak dikit ini Dia telfon ke meja resepsionis ya Pas diangkat cuma ada suara desahan nafas Kadang-kadang ga ada suaranya Terus ditutup lagi Setannya banyak duit ya Telfon-telfon terus Farah diem-diem orang kaya dulunya ya Mungkin pas dia mati Dia yang cepet bawa duit jajan Duit jajan ini dia berlebih ya Jadi cukup sampai sekarang Setelah inflasi Anyways, kayaknya segitu aja dulu Ceritanya untuk hari ini Jangan lupa like, subscribe Dan komen di bawah Apa yang kalian Apa pendapat kalian tentang cerita ini Dan cerita-cerita apalagi Yang kalian pengen aku cover Di video selanjutnya And I'll see you next time Bye